awal kerja ke taiwan nangis-nangis sampai pengen pulang lagi halo teman-teman, assalamualaikum balik lagi bersama saya aku Nusakya Entry kali ini, aku mau berbagi pengalaman nih guys ya, jadi waktu pertama aku ke taiwan itu tahun 2012 ya, kalau gak salah 2012 akhir aku berangkat ke taiwan kan guys nah kemudian, ini lanjutan pengalaman kerja aku ya guys ya jadi setelah aku waktu itu kan di cancel sama majikan aku kan calon majikan aku, kemudian aku kan menunggu dua hari tuh di agensi ya di rumah mertuanya agensi, nah kemudian pas itu aku tuh udah dapet majikan nih, dua minggu kemudian aku diantarin deh ke majikan aku yang baru dan aku katanya jaga nenek nah, pas udah nyampe di depan rumah majikan apa guys, kemudian ada anjing menggonggong guys, pastikan guys aku tuh takut banget sudah tau aku tuh waktu di Indonesia aja aku kalau lihat anjing itu puter balik lagi gak jadi lewat kan kalau misalkan di jalan ada anjing eh, ini rumah majikan aku guys ada anjingnya di depannya guys punya anjing dan otomatis kalau pertama lihat orang pasti anjing itu menggonggong ya kecuali kalau udah kenal pasti gak akan oh ya guys, sambil aku kasih lihat nih guys ya pemandangan di sekitar tempat tempat kerja aku Masya Allah, indah banget tuh guys bunganya lagi mekar ini bulan Februari jadi pada mekar semuanya oke, langsung aja lanjut ke cerita aku guys ya kemudian aku tuh aduh, aku tuh takut ya mau masuk ke rumah majikan kata agent aku agentku ngituin anjingnya ya apa namanya kan anjingnya kan menggonggong sambil maka ya mau ngejar aku loh guys untungnya itu kan diikat kan di di apa saka tau gak sih guys saka itu apa ya pokoknya saka lah bahasa jawanya ya diikat kemudian anjingnya dipegangin sama agent kan kata agent aku sudah kamu cepetan masuk ke rumah kemudian aku tuh cepet aja masuk ke dalam rumah majikan kan kemudian aku tuh sampe deg-degan banget loh guys tau gak pas itu ya aku tuh bertemulah dengan nenek yang mau aku jaga ya aku tuh ngelihat nenek pertama kali ngelihatnya tuh kayak yang apa ya kayak yang sedikit takut ya guys ya soalnya apa gak pernah melihat orang sakit gitu maksudnya gak pernah melihat orang yang nenek aku tuh hidungnya pakai selang dan juga alat itunya pakai selang gitu kan jadi otomatis aku tuh kayak yang aduh gimana ya dalam hati aku tuh aku bisa enggak jaga yang apa-apa serba selang gitu kan sudah nenek aku kan makannya itu kan pakai susu gitu kan lewat hidung gitu pakai selang jadi aku tuh kayak yang sedikit gimana ya waktunya maksudnya aku belum pernah punya pengalaman kayak gitu pas nyampe baru pertama nyampe Taiwan udah dikasih lihat kayak gitu kan yang jaganya seperti itu jadi aku tuh agak sedikit shock gitu ya guys ya cuman berjalan seiring berjalannya waktu ya alhamdulillah bisa menyesuaikan lah ya walau awal-awalnya itu udah mah gak bisa bahasa di PT itu diajarinya bahasanya bahasa Mandarin pas nyampe Taiwan-nya malah nenek akunya pakai bahasa Hokian ya jadi agak aduh gimana gitu udah